Intro Kita udah nyampe di Ginza area Ginza Disini tempatnya untuk shopping-shopping Shopping-shopping fashion Jadi ada Zara Terus ada Chloe Ada Banyak sih Branded-branded besar yang memang Jadi satu disini Ada Uniqlo juga disana di depan Dan katanya sih harganya disini lumayan Terisinya jauh Jadi nanti kita akan Lihat-lihat harganya Kita coba cek Zara ya Coba cek Zara Terisi harganya kayak apa Di Kompet sama Indonesia Kita masuk Zara Oh Ingat sepatu ya Sepatu kemarin tuh kisaran Wih Wih Sementara Kita lihat Sepatu itu Mana ya Sebatunya Sebatunya mahalan disini Oke Sepatu Sepatunya mahalan disini Oke Harga sepatunya Harga sepatunya lebih mahal Di Jepang malahan Kembali Indonesia Kemarin di Jakarta Saya cek harga sepatu yang tadi Barusan aku lihat Itu kisaran 600 ribu Kalau tadi di dalam Harganya sekitar 800 ribuan Sekian Ya mesti pinter-pinter milih sih Tadi infonya ada beberapa yang Beberapa band yang Harganya lebih murah disini Kayak Onitsuka Terus Uniqlo Tapi kita belum tahu Nanti kita akan cek Oke Jadi ikutin terus ya Oke guys Jadi kita hari ini Beli sepatu langsung 2 piece Nih Kita beli 2 Dan harganya ternyata jauh lebih murah Daripada di Indonesia Yang ini sih beneran ya Kalian bisa coba Terus modelnya Modelnya disini banyak banget Ini di belakang Ada beberapa sepatu yang memang dibikin Khusus di Jepang Termasuk yang Tadi kita beli Jadi yang kita beli Itu harganya kisaran Dua jutaan Dua jutaan sekian Kalau disana bisa hampir 3.8 Jadi buat kalian yang lagi kesini Di daerah Ginza Kalian boleh mampir di tempat ini Harganya jauh lebih murah Dan Modelnya banyak banget Eh Kita beli samaan ya Di atas 5 ribu Tunjukin paspor Dapet 3 teks Di sini Plus 5% Baik ya orang sini ya Coba di Indonesia Belak Belanja Langsung 2 piece Sepatutnya Dari kemarin sih Kita muter-muter Di premium online juga Kita gak dapet apa-apa Karena rata-rata Tetap mahalan disini Tapi khusus yang ini Kita udah cek Dan karena salah satunya adalah Memang ada beberapa model Yang dibikin Cuma ada di Jepang Jadi kita beli Bendahara gue lagi keluarin duit Susah banget ya Semua orang disini pake masker Takut amat ya Lumayan rame Udah Kita Kita lanjut lagi Ke tempat berikutnya Eh Masih jam berapa ya Minggu ya 16 Eh berapa sih Ayo jalan aja Langsung Gila ini ya Kita ditunggu lama-lama Gapapa Kita datang terakhir Gapapa Karena kita beli 2 piece 17.30 tinggal 14 menit lagi Mau nyoba kesana bentar gak Uniqlo Ternyata kesini lagi kok Emang iya Enggak kesini Oh Uniqlo ada lagi Ada lagi Nanti ada ke Uniqlo lagi Iya Udah cukup lah ya Belanja kita hari ini Gila bro Jacket sama Jacket sama Jacket sama Jacket sama Jacket sama Jacket sama Gila Oh my god Kemarin kita di ejekin nih Masa kita gak belanja orang Udah mampir Di gourmet Kita gak belanja kakakak Jadi mendingan ya Mendingan kayaknya lu Mesti masukin kakakak ke gue deh Kita bikin keluarga kandung ya Cuman selisih 1 hari doang Oke guys Jadi ini adalah Tempat terakhir hari ini Kita akan balik Menuju ke hotel yang Sebelum Kita makan makan dulu Ya sebelum ke hotel Kita makan malam dulu Makan malam dinner Dan gila dingin banget Anginnya nih berlin Dingin ya Dingin Tapi disini emang Polusinya Udaranya bagus banget Gak ada tuh polusi Polusi yang Bikin seset Polisi Jadi habis ini Kita makan malam Terus langsung Ke hotel Yang Berikutnya Dan lanjut lagi Besok Kita ke tempat yang lebih amazing So Ikutin terus Yang belum subscribe Tetep subscribe Jangan lupa like Share dan komen Terus Komen juga Buat kalian Nextnya Kita harus jalan kemana Dan kita Harus nge-vlog Dimana Komen aja di bawah ya Komen dulu Nanti Syukur-syukur Ada rezeki kita bisa jalan lagi Oke guys Thank you so much See you tomorrow So Terima kasih